Intro Selamat datang di skema Tayangan seputar olahraga Sekenanya Kita setting hari ini Ini sedikit berbeda Di kawasan Maguharjo Di kawasan Maguharjo Kau bisa Oh iya Oh iya Kita di set syuting Zero Luger Kopat Kopit Kemarin saya nonton lucu banget Berarti jaminan teman-teman yang belum beli tiketnya Membeli tiketnya Bakalan kecewa Bakal anda bisa menjadi depresi Dan syuting Gak lucu banget kan Lucu banget Kita syuting di kudeksakan Sebelah Sampai orang kudeksakan terbahak-bahak kemarin Cuma mendengar sedikit-sedikit Panselin-panselin dari kita pun mereka Karena memang senior-senior Kiki masuk Ada Mas Alid Mas Alid idola Ada satu lagi Mary Riana Mary Rian Eh siapa? Meria Raja Guguk Salah satu mantan dari Binasel Zubayi Wah.. Wah.. Geremeh Geremehnya gimana? Geremehnya gimana? Geremehnya gimana? Geremehnya gimana? Gerti ya? Masa lalu mau ngerti ya? Geremehnya Geremehnya gimana? Geremehnya gimana? Kebetulan mau ngerti ya Geremehnya Nah terus juga ada saya dan ada Bundayu Sril Bundayu Sril Yang dijeluki ibunya anak-anak Ciro Luger Dan setnya pun spesial Jadi kalian beli tiketnya pun tidak akan rugi Karena setnya dibikin langsung oleh konten ruang Konten ruang sekarang ya Ya Binasel Karena ngeri Ngeri banget itu Kayu-kayunya itu sudah dimasuki demit Demit Jadi kamu beli perabotan itu rumah saya lindungi Iya Aman gak? Iya Rumah lu kemalingan pernah gak? Kemarin kayu saya Tak buat ngepro maling Maling? Gak patah Gak patah? Iya Ya itu gak patah itu tadi Ya komedimu barang gak patah Ini semuanya konten ruang ya? Konten ruang Gakang ini juga? Iya Semua konten ruang karena kayunya itu berkualitas Dihambil langsung dari penggundulan hutan Jadi jangan sampai hutan kalian gundul sia-sia Beli konten ruang sekarang Yuk Itu tadi tak lurusin Berarti yang dijual itu gak kayak gini Gak cuma ada perabotan juga Perabotan Meja-meja yang di rumah-rumah biasa gitu kan Kitchen set bisa juga? Bisa Yang set berapa tuh? Yaduh Stop Selesai Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk beli tiketnya Kopat-kopat-kopat Cuman sekarang udah berapa? 75 ribu? 75 ribu Dapat potongan Untuk Shownya Roasting Coki Maaf Maaf saya tertangkap Tertangkap Roasting sebesar Coki 50% Dan nanti Coki juga akan merosting Coki Kok itu juga ngerosting? Iya saya ngeramah Soalnya itu barista lho Encik Bentar Bentar Kan ini Coki Keceh aku ya? Iya Kan Coki paling aku yang ngomongin narkoba Komedian kenapa barista Raya barista ngerosting Men logi kamu itu lho Kok aku udah dibutul? Dan karena ini edisi spesial skema Karena gak ada Anas juga Anas kan lagi kita karantina Oh Bukan karena sakit Tapi dipasong Dipasong Karena berantem nama babaknya Hahaha Ngamuk Neng Pasar Ngamuk Neng Pasar Ngamuk Neng Pasar Jadi Akan sedikit berbeda Mumpung ada Gus Nasrul Dan komen-komen kan selalu Gus Nasrul Gus Nasrul Kok gak selalu hadir Gus Nasrul disini? Walau dia jarang-jarang hadir Tapi komennya yang menyebutkan nama Bilio itu Menggema dimana-mana Bahkan di Akraton sampai terganggu katanya Dengan gemas suaranya Tolong dong tenang Tenang Bener Maka dari itu kita mengapresiasi Untuk temen-temen yang sudah berkarya Berkomen di akun-akun Ciro Luger dan akun saya Mari kita bacakan komen-komen mereka Nah ini kamu komentarin dan akan dinilai oleh Gus Nasrul Karena ini di spesial kita gak ada yang agak lucu Gak lucu Enggak Satu dua gak ada Apa nilainya? Kalau gak lucu Kimpleng Kimpleng Kamu yang nyebut Kimpleng? Kimpleng Kalau lucu langsung Sedut Hahaha Oke 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 Kalau lucu banget Sedut Nah Senya panjang ya Senya panjang Oke kita mulai Langsung saja Dari RiftiGP Tolong tanyakan kepada Baginda Coib Apakah benar beliau adalah orang yang memegang kepala di bungkus Oskadon? Hahaha Oskadonnya gini Gimana menurut komedinya? Ya masih untuk awalan oke lah Tapi yang berang-menilai bukan saya Kamu harus putuskan Kimpleng Oh maaf sekali Maaf sekali Seleksinya ketat disini Ketat saya Jadi anda jangan sembarangan komen harus yang lucu Lanjut dari Gacalef 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 Binazroel adalah satu-satunya orang yang diizinkan memegang tembolok Ratu Elizabeth Hahaha 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 Karena itu sakral 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 Anaknya aja megangnya langsung marah Hahaha Pas binazroel megang Oh binazroel Silahkan 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 Ini Masih Kimpleng Masih kimpleng Standarnya tinggi bro Standarnya tinggi Padahal rupamu kuyungun Hahaha Jika so-so-so-an Tapi gapapa Tidak bisa diganggu-gugat ini Benar Keputusanmu ya keputusanmu Dari Rizky Adinugro Rizky Adinugro Rizky Adinugro Konon katanya Gusroel adalah salah satu harta Atlantis yang hilang Aduh biasa nih Aduh biasa nih Aduh biasa nih Aduh biasa nih Langsung aja Kimpleng Langsung next biar kita tidak teringat Ini simple tapi menurut saya menggelitik Oke oke Dari kulinaria 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 Binazroel terbuat dari apa? Hahaha Ini lucu Pertanyaan yang menggelitik Menggelitik ya Gak salah terbuat Rhetoris itu sebenarnya Rhetoris Dia udah tau jawabannya berarti kalo retoris Hahaha Gak salah Tapi itu menggelitik Hahaha Tapi sebelum Ya silahkan dinilai dulu Send Senduuu Akhirnya kita menemukan sendul pertama Tapi kalo boleh dijawab itu pernah diceritain gak sama keluarganya Ya kamu terbuat dari apa? Kamu terbuat dari apa? Kamu terbuat dari apa? Itu masih menjadi rahasia Masih menjadi rahasia Itu jawabannya di Kopat Kopit Kopat Kopit Hei repot di editor Hahaha Dari kiri jalan Kiri jalan Menurut orang-orang Indigo Kodam dari Binazroel berwujud kipas angin Woy Cukup gitu lah kan Iya Tadi simbol Tapi gak tau Binazroel menilai kan beda Oh iya Selera komedi kan selera Seleranya beda Oh tanya itu kan cetanya beda Bener Dia kan nonton MotoGP ketawa Hahaha Hahaha Selama itu selera umur gak masalah atau gak? Selama beda Karena ekspresi orang kan personal Bener Bener Ada orang yang ketawa karena neplek kan bisa Bisa Hahaha 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 Silahkan Binazroel Ini Itu tadi apa? Wah Boleh tadi Eh sama GP MotoGP Bukan Ada Apa MotoGP Itu kan komennya mukti Apa? Apa? Podam Binazroel adalah Kipas angin Sedut sama apa? Kimpleng 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 Maaf sekali Berapa detik lupa bro Ikan mas koi Hahaha Ini dari teman dari Karti Tejo yang bersikirannya Siapa namanya? Andre Goreng Harus lucu berarti ini mau Harus lucu Bung Zeruel Apakah betul kalau pas poker sambil dengerin Angkatnya payung teduk TIT-TIT-nya Bisa berlarian kesana kemari dan tertawa Hahaha Ini kita harus bayangin lagunya juga Walaupun sering denger tapi Hahaha Kalau mana seneng Seneng loh Terserah 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 Kita coba masai MotoGP neple aja ketawa Lainya Kembali lagi ke selera umor Selera umor Sedut 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 Selera umornya aja Terserah 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 Seneng banget Dari Danang Purwanto Danang Purwanto Diduka ketika lo drewel DM IG Jering Jering Bertuliskan Ehm Langsung IG Jering terbungkus Hahahaha Langsung keblok Keblok Sama-sama jadi DM Langsung keblok Hahaha Lu hanya sih ini Ngeri Ngeri Gimana? Kim Plak Kim Plak Wah Tetap standarnya tinggi Dari Indra Prasetyo Indra Prasetyo Indra Prasetyo For your information FYE FYE Fitur Recycle Bin pada Windows Merupakan sumbang sih ide dari Gus Nasrol Saat Bill Gates brainstorming bersama beliau di Matokopi Hehehe Matokopi Dengan rendah hatinya Gus Nasrol menolak fitur itu diberi nama Recycle Bin Nasrol Oh well Oh kepanjangan Karena kepanjangan Keren itu Sendut 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 Tapi ini fakta ya Fakta Fakta Emang yang menemukan fitur itu Karena orang-orang kan gak kepikiran kan Gak kepikiran buang data itu enggak Mereka kan Beliau kan gak cuma menciptakan itu Ben Bahkan lantai Lantai Ubin itu loh Beliau yang nyitain Itu Ubin Ubin Hahaha Hahaha Aduh wajikur Iya kan Bahkan kan beliau menciptakan Satu bagian pesawat juga Hehehe Kabin Itu Kabinas Kabinas Ini saya dengar tapi gak tau isu kayaknya Isu atau kabar belum tolong di crosscheck ya Bahkan Binaraga Itu kan pendek dulunya Binasel Raga katanya ya Benar ya olahraga itu Binasel Raga dulu ya Iya itu saya ngorupsi raganya Uduh Kan gak raganya yang ngorupsi Tercerolnya Kenapa raganya Tercerolnya 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 saya ngorupsi Karena kamu rendah hati Uduh Uduh Bahkan memutar air untuk menghasilkan listrik Saya tak mikir sih Beliau yang bikin Turbin 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 Turbinasel 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 Bisa buat turstain aja Iiii Bahkan Bahkan Apa Pasukan yang sering masuk ke kampung-kampung Tentara-tentara Itu juga namanya dulu bukan Babinsa Apa? Babin...nasel Dulu Dulu Kalo kalian belum tau Belum tau Gembira Loka saya yang nyitain Baud Binasel Baud Binasel Baud Binasel Baud Binasel Baud Binasel Walaupun cuma orang tau itu kebaud binatang ya Itu Artinya kebaud Binasel Baud Binasel Baudnya beliau Terus dibeli sama Gembira Loka Ya Dulu awalnya sediloka itu Bukan Gembira Baud Binasel Ya Semenca saya masuk Langsung baru Gembira Gembira Loka Gembira Loka orang disitu biasanya kan kalau sekarang mencari keceriaan dulu laris juga tapi mencari kesedihan iyaaa temen-temen ini bisa untuk achievement temen-temen untuk portfolio untuk menamar kerjaan karena pernah di achieve dulu saja pernah mendapatkan komen sendut sendut berapa? empat empat gitu satu-satu empat tuh aku yang menurut papa apakah kamu pernah mendapatkan sendut? nah pasti ada tuh di pekerjaan pertanyaan gitu ya eh basi risi kita lanjut ke apa ini Mook? karena ini konten olahraga dan kemarin-kemarin kita membahas FPL Ben wih gak kayak akunmu si pam FPL si pam FPL gimana? udah saya hibahkan udah saya hibahkan jadi kita akan merekomendasikan pemain-pemain FPL langsung yang dipilih oleh Baginda Israel dan ini gak pernah gak dapet poin katanya ya? nah iya dan beliau pun ketika membeli pemain beliau menghubungi pemainnya izin langsung gitu padahal kan nyerahkan tinggal masukin aja kenapa? eh bro ada urusan sama Ratu Elizabeth kamu gak tau kenapa? saya terakhir dapet poin blank band komedi simple band padahal kan gak masuk nanti-nanti kan kan poin bedanya coib sama komedianan itu komedianan kan premis itu kata-kata coib itu kata kata poin tadi itu premis kata paslinya blank harus menghubungi berarti harus nyongcew itu kok masuk ke FPL asal bukan? nah sopan ya biar si pemainnya juga ngabarin kalo cedera oh langsung kontak binasul binasul bintasul bintasul pernah dia masang Muhammad salah kan? mas salah aku lah masang kuehra salah bahas nah pun kan mas kuliah tentang sarjita ini gak ada sakit main berita belum ada belum ada ini udah tau abis itu baru nyebar baru nyebar bener pernah juga beliau kemana belum lama minggu kemarin ngubungi pemain Arsenal pemain Arsenal Obama yang mas jenengan kuehra pasang angsal boton Obama yang jawab boton sah tim kuehra bos saaaaaaaaa hahaha 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 karena memang lagi jelek ya bener 3 pertandingan kalah terus bener bahkan saking bosoknya kalo tim lain gondrong main Liverpool ikut Liga apa namanya apa Liga Men hahaha hahaha tenan 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 dong masanya Liga laki-laki iya premisnya apa bukti Liga pas lainnya MEN hahaha 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 cepet menaik masuknya hahaha hahaha ayo langsung aja guna su oh iya dari posisi mana ini bebas lho kita gak dari belakang dulu dari mau uto yang keeper itu saya sarankan si ini Mendy 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 karena sumeng iya Mendy kembang hahaha 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 kenapa kamu beli Mendy kayaknya itu kemarin saya jual malah bagus hahaha hahaha tapi kamu sebenernya ini pengen beli akhirnya menyarankan bahwa Mendy kemungkinan besar bagus iya gak apa-apa oke tau dari negara mana Mendy Mendy ini dari mana Mendy gak tau ya kemarin gak tanyain hahaha kamu dari mana kamu dari mana dari uganda lu ngapain dari uganda gitu oh iya itu hahaha 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 gak ngapain dari uganda itu asal saya gitu enggak aku bayangin jangan pikirannya binasro tuh gak ada belok puter balik gak ada komen yakin hah hahaha jadi komennya tuh gini hehehe pek dari pek dua apa main langsung kamu sebutin Arnold Arnold sama Schwarzenegger tak kampeng gue Arnold sama besok itu ya siapa ya Arnold aja oh Arnold aja oh Arnold aja oke Arnold pasti bagus mainnya betul besok lanjut apa Arnold Liverpool ini cek dulu hahaha hahaha besok lawannya menangis menangis kok menangis? cry heee hahaha agak marih asing agak marih asing Ristafel ya ya tau cry Ristafel diingkat siapa pemain tengah? yang kamu pilih? juta diiku juta jutaan hahaha hahaha jutaan itu bahkan tidak kata hahaha suku kataan hahaha juta atau tambahin A hahaha marah gitu marah tadi kata punchline sekarang sedikit lagi suku kata huruf sebentar lagi amung separuh hahaha slot males gue rekomen kamu usaha sama mukti itu namanya jutaan iya iya lah hahaha jutaan kenapa kamu memilih jutaan? karena yang ada disini aja hahaha iya iya simple gila aja feeling kamu dan feeling ini pemain pasti bagus ya? iya bagus ya dia main bagus dia main keren hahaha kita pasti menang kita pasti menang rendang enak hahaha untuk striker striker ini ini krusial loh karena striker itu lini paling depan bener ini poin tertinggi itu dari mencetak goal dan striker peluangnya paling depan yang pasti yang pasti yang pasti ini kalo gak ngegulin marah Ronaldo kenapa gak ngegulin marah? ya itu pasti marah dia kalo gak ngegulin egois egois dia itu tipikalnya kalo gak ngegulin marah ya itu hahaha hahaha karena gak ngegulin malah dia mempunyai effort bermain yang lebih dari bermain nah nggulin jadi temen-temen yang semisal menuruti saran dari Gustavo pemain FPL tadi dan benar silahkan tag ya di akun media sosial kita dan mari kita buktikan ke dunia bahwasanya beliau emang ahli FPL ahli FPL besok katanya bakal dapet kiriman sertifikat ahli FPL iya betul yang ngirim siapa itu? yang ngirim Fabrico itu yang agen itu Fabrizio Romano Fabrizio Romano Fabrizio Romano bukan Fabrizio Romano emang Fabrizio Romano salah nulis nama yang bener beliau dia padahal yang punya nama dia salah yang bener Bina Astro karena beliau dia megang aktanya iya mari kita rame-rame nanti di twitter mention mas Fabrizio nyuan ngapun dan jenengan-jenengan salah lah Fabrico harusnya Fabrico saya boleh request gak? apa? tolong air musim hadiah jangan cuma uang jangan misal kalau ada uang ya apa dari sponsor tolong properti dari Bina Astro jelas kalau seporat atau apa iya 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 karena ini suara masyarakat loh iya 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 tolong ini kalau bisa kelek Bina Astro di belakang gitu loh anda itu di luar dilulukan loh iya loh tolong kenapa harus kelek saya bu? wih wih jawabannya ada di Kopat Covid nah di Kopat Covid terima kasih terima kasih teman-teman sampai jumpa di minggu lalu skema tayangan seputar olahraga sekenanya jangan lupa untuk like comment dan subscribe 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 terima kasih 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 terima kasih